Pertandingan Persebaya Surabaya Pertandingan Big Match Persebaya Surabaya versus Persib Bandung dikabarkan terjadi kepadatan penonton di pintu gerbang U dan V Stadion GBLA Antusiasme penonton yang ingin menyaksikan laga Persib Bandung membuat situasi di pintu masuk Stadion GBLA menjadi tak terkendali Akibatnya terjadi desak-desakan yang menyebabkan beberapa orang terhimpit dan terinjak-injak Kabar duka tersebut diunggah oleh akun Instagram at info Bandung Kota dan ofisial VPC pada 18 Juni 2022 setelah pertandingan selesai Dalam unggahan Instagram resmi Viking Persib Club dikabarkan bahwa dua korban bernama Sopiana Yusuf yang merupakan anggota Viking Bogor Korwil TNT dan Ahmad Solihin pemuda asal Cibaduyut Aksi desak-desakan penonton di pintu gerbang masuk Stadion GBLA itu menjadi sorotan di berbagai media sosial Tampak beberapa video yang memperlihatkan akibat penonton yang berdesakan membuat sejumlah kaca stadion pecah beredar di media sosial Akun Twitter at GBLA Stadion Bandung membagikan video perilaku tak terpuju penonton yang mendesak masuk ke area stadion Dalam video tersebut, tampak pihak pengamanan stadion turun tangan untuk membubarkan aksi desak-desakan yang terjadi Berita duka kematian dua orang penonton pertandingan Parsebaya dan Persib pun dikonfirmasi oleh akun tersebut Banyak warganet yang menyesalkan peristiwa tak terpuji penonton sepak bola yang memaksa masuk ke dalam stadion Tak sedikit pihak yang meminta agar mengevaluasi Sementara itu, melalui cuitan akun Twitter miliknya Penggawa Persib Bandung Beckham Putra Nubraha mengatakan tak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa Terima kasih telah menonton